Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer Di jaman purba, bumi kita ini telah ditinggali oleh berbagai jenis hewan yang beberapa di antaranya sudah nggak ada di jaman modern ini Apalagi di laut, yang notabene ditinggali oleh hewan-hewan dengan beraneka ragam bentuk yang unik Nah, kira-kira gimana sih bentuk dan ukuran hewan yang hidup di laut pada jaman purba kala? Kita lihat sama-sama yuk! Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer 7. Swordfish Jika dibandingkan monster laut pada jaman purba, ikan swordfish ini atau yang biasa disebut sebagai ikan todak memang lebih kecil Disebut sebagai ikan todak atau ikan pedang karena bentuk mulut ikan sword ini memanjang seperti pedang Ukuran swordfish dari China secara rata-rata bisa mencapai ukuran panjang hingga 3,6 meter dengan bawah 250 kg Namun berdasarkan catatan sejarah dari tahun 1950-an, ada pula penduduk lokal mengklaim telah menemukan ikan todak raksasa sepanjang 7 meter Ikan yang juga disebut sebagai ikan pedang ini dapat menghuni berbagai habitat dari permukaan hingga perairan dalam di laut beriklim dan tropis Distribusinya digambarkan tersebar di seluruh dunia seperti yang ditemukan di lautan India, Pasifik, dan Atlantik Namun soal ukuran tubuh, ada beberapa perbedaan yang ditemukan antara populasi di berbagai belahan dunia 6. Nodosaurus Nodosaurus adalah monster yang relatif kecil jika dibandingkan dengan monster lainnya Yap, hewan perubah yang satu ini panjangnya hanya sekitar 4 meter Meski demikian, jangan menganggap enteng ya kemampuan Nodosaurus ini Karena dia adalah pemburu yang sangat agresif Belum lagi hewan ini memiliki gigi-gigi yang tajam dan panjang Membuat hewan perubah yang satu ini semakin mengerikan Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau hewan ini merupakan pemburu yang agresif Terbukti dengan keahliannya dalam menyergap mangsanya secara tiba-tiba Diperkirakan oleh para peneliti, hewan ini memiliki keterkaitan dengan pliosaurus Varietas lain dari predator laut dalam Sementara untuk waktu hidupnya sendiri, bukti fasilnya memperlihatkan hewan ini hidup selama periode triasik Lebih dari 200 juta tahun yang lalu 5. Arcelon ischiros Ngomongin soal hewan penyu, pasti kamu yang lagi nonton video ini udah gak asing lagi dong ya sama penyu? Soal ukuran jenis penyu terbesar saat ini yaitu penyu belimbing Yang umumnya memiliki panjang mencapai 2 meter dan berat 680 kilogram Namun rupanya nih ukuran itu gak ada apa-apanya loh Kalau dibandingkan dengan penyu di zaman purba bernama Arcelon ischiros For your information nih, penyu ini merupakan penyu terbesar yang pernah hidup di muka bumi Gimana ya besarnya? Arcelon ini memiliki panjang yang bisa mencapai 4,6 meter Alias lebih dari 2 kali lipat ukuran penyu belimbing Yang mana dengan ukuran tersebut kira-kira samalah dengan panjang hiu putih besar yang masih muda Kebayang gak? Belum lagi pembuat Arcelon ini jauh lebih barat loh Karena bisa mencapai 2 ton Wow! 4. Kamerokeros Siapa nih yang suka makan cumi-cumi? Pasti ukuran cumi-cumi yang kamu makan gak pernah besar-besar amat kan? Beda halnya dengan cumi yang hidup pada zaman purba ini Cumi-cumi purba bernama Kamerokeros Yang bentuknya juga mirip dengan Gurita Raksasa Bayangin aja nih ya Hewan ini bisa tumbuh sepanjang 6 meter Belum lagi cumi-cumi ini memiliki sejumlah tentakel yang besar dan kuat Sehingga membuat hewan ini semakin mengerikan Makhluk yang diperkirakan hidup sekitar 470 juta tahun yang lalu ini Mendiami lautan dangkal di kawasan Laurentia Baltika dan Siberia Menurut penelitian nih cumi-cumi raksasa ini sudah gak ada lagi alias puna Tapi kalau ada cumi raksasa di lautan Bisa jadi itu adalah keturunan dari Kamerokeros ini 3. Plesiosaurus Dari namanya aja udah jelas ya Kalau hewan yang satu ini hidupnya di zaman purba Nah hewan yang satu ini adalah jenis reptil laut berleher panjang Dari Ordo Plesiosaurus yang hidup di air Seperti hewan sebelumnya nih Reptil yang satu ini sering disebut sebagai monster laut Plesiosaurus sendiri makannya ikan Sehingga dimasukkan ke dalam jenis hewan karnivora Diduga hewan yang satu ini hidup pada masa awal periode jurasik Udah lama banget kan? Memiliki tubuh yang besar, 4 sirip yang kuat Dan leher yang panjang bak seperti monster laut Membuat Plesiosaurus terlihat sangat mengerikan Bahkan dalam penelitian tim arkeolog Mereka menduga bahwa rupa hewan ini menyerupai monster lohnes yang begitu terkenal Oh iya, soal ukuran hewan ini memiliki panjang tubuh yang mencapai 39 kaki Atau setara dengan 11,88 meter Wow, gede juga ya 2. Megalodon Jika ikan paus dan hiu jaman sekarang sudah cukup menyeramkan karena ukuran raksasanya Lantas bagaimana dengan hiu purba ya? Udah pasti ukurannya lebih besar lagi Seperti Megalodon Pesisi ikan hiu yang diperkirakan hidup sekitar 2,6 juta tahun yang lalu Atau tepatnya pada masa miocene awal hingga pliocene akhir Disebut kan bahwa Megalodon masih satu family dengan hiu putih Yang mana? Soal ukurannya hiu putih sendiri ialah jenis ikan terbesar yang masih hidup sampai sekarang Tapi kalau dibandingin sama Megalodon mah, ya Megalodon ini jauh lebih besar Berdasarkan fosilnya yang ditemukan nih, diduga Megalodon ini memiliki ukuran yang bisa mencapai hingga 18 meter Duh gak usah dibayangin deh, serem banget deh kayaknya 1. Telosaurus Meski memiliki nama Saurus, Telosaurus bukan termasuk Dinosaurus Telosaurus adalah kadal laut, predator laut dalam yang dominan di jamannya Ciri dari hewan ini yaitu tubuhnya memanjang ramping Dengan permukaan atas berwarna gelap dan sisi bawah lebih terang Yang mana bentuk tubuhnya ini membantu menyemarkan keberadaan Telosaurus dalam air Walaupun sewaktu berenang, Telosaurus akan mengibaskan ekornya ke kanan dan kiri dan sisi lainnya Monster laut yang satu ini memiliki ukuran yang sangat besar Bayangin aja ya, ukuran tongkurangnya aja mencapai 1,75 meter Lalu rahangnya penuh gigi tajam berbentuk kerucut Yang dapat digunakan untuk merobek tubuh mangsanya dengan mudah Tapi pada masa tersebut, populasi hewan gak begitu banyak seperti sekarang Jadi biasanya hewan ini makan kerang, pelangton, dan hewan kecil lainnya Itu dia tujuh monster laut mulai dari ukuran terkecil hingga terbesar pada zaman purba Komen di bawah yuk, menurutmu dari ketujuh hewan tersebut Hewan mana nih yang paling mengerikan? Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!